Intro 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 Assalamualaikum adik-adik Selamat pagi Apa kabar kalian yang ada di rumah? Pasti baik-baik aja kan? Di hari minggu ini Kita akan bersama-sama Membuji dan mengatakan nama Tuhan Mari kita berdiri Kita menyanyikan lagu Hatiku siap Intro Hati ku siap Ya Allah hatiku siap Aku mau berhenti Aku mau berhenti Bahulah wajibu Bahulah gampus dan berjanti Aku mau berhenti Aku mau berhenti Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita Amin Salam dari Tuhan Yesus Dia senang kita ada disini Salam Nah adik-adik masih dalam keadaan berdiri Mari kita menyanyi dengan penuh sukacita Mari kawan-kawan nyanyi gembira 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 mengikuti penyelangannya Mari kawan-kawan nyanyi gembira Gembira mengikuti penyelangannya Dan juga menengahkan ologi kamu yang menyanyi Goody Goody Booy Nomor Kau tak sukanya Kau tak nama Yesus Mari kawan-kawan nyanyi gembira Mari kawan-kawan nyanyi gembira Gembira mengikuti nilainya Mari kawan-kawan nyanyi gembira Sumpahnya disini kawan-kawan nyanyi Nah adik-adik, kurang lebih satu bulan ini Kita sudah tidak beribadah di gedung gereja seperti ini Bersama-sama karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan Semoga kita semua dalam keadaan sehat Bersama dengan keluarga tercinta Yakin dan percaya Tuhan senantiasa bersama dengan kita Amin Nah adik-adik, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ya benar, Tuhan menampakkan diri kepada Thomas Nah adik-adik, kita memang tidak melihat secara langsung Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Tetapi kita harus yakin dan percaya Bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit Lewat firman Tuhan yang akan kita baca Dan akan kita dengarkan di dalam cerita Al-Quran Nah jadi adik-adik, mari kita menyanyi Lagu Tanda Paku di kaki dan tangan Tanda Paku di kaki dan tangan Tanda cinta, tanda cinta Tanda cinta, tanda cinta Itu semua yang sudah berikan Untuk tebus bersama manusia Sama orang yang tidak berikan Tapi berjaya dengan dia Adik-adik, sadar atau tidak Kita sering melukai hati Tuhan Oleh karena itu, mari kita bersama-sama Mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Tuhan, kami mengakui segala kesalahan Yang telah kami perbuat Yang melukai hati Tuhan Tuhan Yesus, kami bersalah Tolong ampuni kami Nah jadi adik-adik, karena kita sudah Kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan Tuhan senantiasa mengasihi kita Dan memberikan kita anugerahnya Kepada kita lewat firman Tuhan Adik-adik kita akan membaca Dari Masmur 23 Ayat yang ketiga Masmur 23 Ayat yang ketiga Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku Di jalan yang benar Oleh karena Adik-adik Adik-adik Mari kita mendengarkan Petujuk hidup baru Untuk menuntun kehidupan kita Sehari-hari Kita buka Alkitab kita Dari Masmur 23 Ayat 6 Kebajikan dan kemurahan belaka Akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan diam Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Adik-adik Mari kita membaca Masmur secara berbalasan Dari Kitab Masmur Pasal yang ke-23 Ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-6 Ayat yang agak keluar Nanti adik kakak Martin Yang akan membacakannya Dan ayat yang agak masuk ke dalam Adik-adik yang ada di rumah Yang akan membacakannya Masmur 23 Ayat 1 Hingga ayat yang ke-6 Dibawah judul Tuhan gembalaku yang baik Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaikkan aku Di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku Ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku Di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Garamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan bagiku Engkau mengurapi Kepalaku dengan minyak Biarlaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan Belaka akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan diam Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Amin Nah adik-adik Sebelum kita mendengarkan cerita Tentang kebenaran akan firman Tuhan Mari kita menyanyi Hai kawan Taukah kamu Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab buku terindah Surah cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu Dan semua orang Alkitab buku terindah Tambahkan kesamatan Karena Tuhan Yesus yang punya Adik-adik Sebelum kita mendengarkan Cerita akan firman Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Kita berdoa Tuhan Yesus Sebentar lagi kami akan mendengarkan Firmanmu Untuk berkati kami Tuhan Yang mendengarkan firmanmu Biarlah kami bisa Melakukannya dalam kehidupan kami Sehari-hari Tuhan Yesus Inilah doa kami Dalam namamu kami sudah berdoa Haleluya Amin Adik-adik Setelah Yesus Menampakkan diri kepada Thomas Yesus menampakkan diri lagi Kepada murid-muridnya Di pantai Danau Tiberias Di pantai itu Ada beberapa orang murid-murid Yesus Ada Simon Petrus Thomas yang disebut dirimus Nathaniel dari Kana Anak-anak Zebedeus Dan dua orang muridnya yang lain Saat itu hari sudah malam Simon Petrus bersiap-siap Untuk pergi menangkap ikan Simon berkata kepada mereka Aku mau pergi menangkap ikan Murid yang lain berkata Kami juga ingin ikut dengan engkau Mereka lalu naik ke perahu Beberapa lama kemudian Di atas perahu Mereka tidak juga mendapatkan Seekor ikan pun Adik-adik Murid-murid Yesus ini Adalah pelaut yang ulung Tapi Malam itu Mereka tidak mendapatkan Seekor ikan pun Di saat itulah Yesus datang Menemui mereka Peristiwa ini mengajarkan Bahwa tanpa Yesus Kita tidak bisa berbuat apa-apa Namun Ketika kita dekat dengan Yesus Kita akan berbuah banyak Nah ketika hari mulai siang Yesus berdiri di depi pantai Tetapi murid-murid tidak mengetahui Bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus pada mereka Hai anak-anak Apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka Tidak ada Yesus berkata lagi Sekarang Tebarkanlah jalamu Di sebelah kanan perahu Kamu akan mendapatkan ikan Murid-murid melakukan apa Yang Yesus katakan Tiba-tiba Mereka tidak kuat menarik Jalan mereka Karena Jalan mereka dipenuhi Dengan ikan Adik-adik Mengapa Yesus Tidak menolong Murid-muridnya lebih cepat? Karena Yesus Ingin murid-muridnya Belajar dari kegagalan itu Dengan tidak mengendalakan Kemampuan atau kekuatan sendiri Tetapi kepada Yesus Demikian juga dengan kita Ketika kita mengalami kegagalan Datanglah kepada Yesus Karena dia Tidak akan meninggalkan kita Lalu Seorang murid berkata kepada Petrus Hei Itu Yesus Ketika Petrus mendengar hal itu Lalu segeralah ia berpakaian Karena ia tidak berpakaian Tentunya dengan perasaan yang campur aduk Kaget Senang Dan sebagainya Lalu dengan cepat Ia terjun ke danau Murid-murid yang lain Menyusul dengan perahu Karena mereka Tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta Atau sekitar 9 km Ketika tiba di darat Mereka melihat api Sudah api arang Dan diatasnya ada ikan dan roti Kata Yesus Ayo Bawa kemari beberapa ikan Yang baru kamu tangkap tadi Simon Petrus naik ke perahu Dan menarik jala yang sudah dipenuhi Dengan ikan-ikan besar Jumlahnya sebanyak 153 ekor Meskipun penuh di ikan Tapi jala itu tidak robek Kata Yesus lagi Marilah dan sarapanlah Murid-murid hanya diam Masih dengan perasaan yang campur aduk Tidak ada yang berdari bertanya Siapakah engkau? Sebab mereka tahu Bahwa ia adalah Tuhan Lalu Yesus maju dan mengambil roti Dan memberikan kepada mereka Demikian juga ikan itu Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Sebelum ia naik ke sorga Amin Cerita yang kita dengarkan tadi Kita ambil dari kitab Yohanes pasal 21 Ayat 1 sampai 14 Mari kita baca bersama Kakak yang dibacakan Buat adik-adik semua ya Yesus menampakkan diri Lagi kepada murid-muridnya Di pantai Danau Tiberias Dan dia menampakkan diri Sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Nathanael dari Kana yang di Galilea Anak-anak Zebedeus Dan dua orang muridnya yang lain Kata Simon Petrus pada mereka Aku pergi menangkap ikan Kata mereka kepadanya Kami pergi juga dengan engkau Mereka berangkat Lalu naik ke perahu Tetapi malam itu Mereka tidak menangkap apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus pada mereka Hai anak-anak Adakah ke lauk pauk? Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus pada mereka Tebarkanlah jalamu Di sebelah kanan perahu Maka akan kamu peroleh Lalu mereka menebarkannya Dan mereka tidak dapat menariknya lagi Karena banyaknya ikan Maka murid yang dikasih Yesus itu Berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus mendengar Bahwa itu adalah Tuhan Maka ia mengenakan pakaiannya Sebab ia tidak berpakaian Lalu terjun ke dalam danau Murid-murid yang lain Datang dengan perahu Karena mereka tidak jauh dari darat Hanya kira-kira 200 hasta saja Dan mereka menghela jala Yang penuh ikan itu Ketika mereka tiba di darat Mereka melihat api arang Dan diatasnya ikan dan roti Kata Yesus pada mereka Bawalah beberapa ikan Yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus Naik ke perahu Lalu menghela jala itu ke darat Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya Dan sungguh pun sebanyak itu Jala itu tidak koyak Kata Yesus pada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada diantara murid itu Yang berani bertanya kepadanya Siapakah engkau Sebab mereka tahu Bahwa ia adalah Tuhan Yesus maju ke depan Mengambil roti Dan memberikannya kepada mereka Demikian juga ikan-ikan Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Sesudah ia bangkit Dari antara orang mati Amin Adik-adik Mari kita mengucapkan Doa Bapak kami Secara bersama-sama Bapak kami yang di surga Diberuskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kandangmu Demi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang sejujurnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang Kesalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Adik-adik Tuhan Yesus Tidak pernah meninggalkan kita Maka dari itu Mari kita senantiasa Setia mengikut Yesus Mari kita menyanyi Mengikut Yesus Keputusanku Keputusanku Tidak pernah meninggalkan kita Tidak pernah meninggalkan kita Tidak pernah meninggalkan kita 16B sampai 16B sampai ayatnya 17 Janganlah ia menghadap hadiran Tuhan Dengan tangan hampa Tetapi masing-masing Dengan sekedar Persembahan Sesuai dengan berkat Yang diberikan kepadamu Oleh Tuhan Alamu Amin Kita akan membawa persembahan kita Sambil persembahan dijalankan Mari kita menyanyi Bawa persembahan Bawa persembahan ku Bawa persembahan ku Dalam rumah Tuhan Dengan persembahan ku Dengan pelan hati ku Jangan tajamu Bawa persembahan ku Bawa dengan suka Bawa persembahan ku Bawa persembahan ku Bawa persembahan ku Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Berkati persembahan itu supaya bisa digunakan dengan baik. Inilah doa kami. Amin. Nah, ayat hafalan minggu ini terambil dari Masmur 23, ayat yang pertama. Kita mulai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adik-adik, sekarang kita akan mulai doa sopannya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapak kami dalam surga, kami mencapai dukung, buat kasihkan dunia-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan. Ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus, tapi kami bersyukur hari ini boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, Allah Bapak kami dalam surga, kiranya aku memberkati sehingga virus corona ini boleh berakhir dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik. Ya Tuhan, kiranya juga aku memberkati para tim medis, sehingga mereka diberikan kesehatan dan kekuatan dalam merawat dan membimbing para pasien yang ada di rumah sakit. Kiranya juga aku memberkati buat kami semua, buat pemerintah, kiranya kami bisa menjaga kebersihan diri dan mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah. Ya Tuhan, Allah Bapak kami dalam surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita menyanyi Bapak antar langkah kami. Bapak antar langkah kami, pulang ke rumah lagi, Bapak antar langkah kami, pulang ke rumah lagi, pulang ke rumah lagi, Mari kita menerima berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau, amin. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Untuk menutupi ibadah kita, mari kita menyanyi, mengikuti Yesus keputusanku. Untuk menutupi ibadah kita, mari kita menyanyi, mengikuti Yesus keputusanku. Untuk menutupi Yesus keputusanku, kita ingat, kita ingat. Adik-adik jangan lupa ya kerjakan aktivitasnya di rumah. Sampai jumpa minggu depan, selamat hari minggu. Shalom. Terima kasih telah menonton.